Terima kasih telah menonton! Kabar mengejutkan dari Atta Halilintar itu ternyata soal kondisi sang putri semata wayang, Amina. Ada apa dengan kondisi Amina seperti yang dikabarkan Atta Halilintar? Kehidupan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memang tak pernah sepi dari sorotan publik. Seperti diketahui, keduanya melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 April 2021 lalu. Rumah tangga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tampak adem-ayem dan harmonis. Kebahagiaan rumah tangga mereka semakin bertambah lantaran sudah dikarunai seorang putri cantik bernama Amina Hana Nur Atta. Amina Hana Nur Atta diketahui lahir pada tanggal 22 Februari tahun 2022 lalu. Sang youtuber kondang mengungkapkan kalau sang putri semata wayang saat ini kerap menangis. Kasian sayang, dia nangis mulu, ujar Atta Halilintar pada Aurel. Lihat rambut mama, dia, Amina, seneng banget ya. Kayak candi warna red, kata Aurel Hermansyah. Ternyata hal itu dikarenakan Amina sedang sakit di pahanya. Bahkan, paha putri semata wayang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah terasa sakit ketika pakai celana sehingga terus-terusan nangis. Tuh kan nangis. Dia lagi kranky banget. Lagi sakit pahanya, terang Atta. Dipakain celana aja sakit, sambungnya. Tak mau melihat sang putri nangis karena sakit, Aurel Hermansyah terlihat menghibur Amina. Bahkan, istri Atta Halilintar itu terlihat bernyanyi dan berjoget-joget di depan Amina sampai sang putri tertawa. Yuk simak berita selanjutnya. Nama Atta Halilintar sejak beberapa waktu belakangan ini, San terjadi pusat perhatian. Terlebih setelah ia menikah dengan Aurel Hermansyah dan memiliki putri mungyelman mengemaskan Amina Hananur Atta. Atta yang dulu kerap dapatkan komentar miring lantaran konten serta fisiknya, kini justru berkebalikan. Image bapak satu anak tersebut berubah drastis dipenuhi dengan kebaikan. Apalagi pemikiran Atta mengenai seorang wanita yang dinilai begitu menghargai pasangan. Ia juga menyinggung mengenai seorang pemimpin rumah tangga yang mengajak pasangan untuk berubah ke arah lebih baik secara perlahan. Kayaknya semua wanita pasti punya kelemahan. Nggak ada manusia yang sempurna. Oh saya maunya cantik, pinter, keibuan, bisa masak, bisa kerja, punya duit. Kalau semua itu kita cari nggak akan ketemu, ujar Atta Halilintar. Nanti fisiknya begini, kelakuannya begini. Ada yang kelakuannya begini, fisiknya begini. Udah nggak ada wanita sempurna, tapi gimana kita sebagai laki-laki nanti menjadi pemimpin rumah tangga bisa pelan-pelan ngajak dia berubah, sambungnya lagi. Pernyataan Atta yang kemudian tersebar luas di berbagai akun gosip Instagram itu langsung ramai menuai beragam komentar netter. Banyak dari mereka yang lagi-laki berikan pujian pada Atta setelah sebelumnya disebut makin ganteng kala ia pajang foto seorang diri. Atta emang keren, suami sempurna buat Aurel. Pertama, Atta bisa ajak Aurel berhijab. Kedua Atta menyatukan dua keluarga yang hampir terpecah. Komen seorang netter. Dibuktikan ama Atta katanya-katanya, pelan-pelan Aurel berubah. Yang dulunya nggak berhijab sekarang berhijab. Yang dulunya hubungan sama miminya rengang sekarang dekat. Suami yang berhasil mendidik istrinya. N istrinya hebat nurut sama suaminya, sahut yang lain. Dan itu dibuktikan sama Atta. Semenjak Aurel menikah sama Atta Aurel jauh lebih baik dari yang dulu dan sekarang Ud bisa berdamai dengan ibunya. Dan saya yang orang luarnya liatnya ikut bahagia Atta berhasil bimbing istri ke jalan Y. G benar dan alhamdulillahnya Aurel tipe istri yang nurut suami. Menurutku mereka berdua anak-anak muda yang luar biasa si saling mau belajar, tambah lainnya. Masya Allah. Bener tuh Atta, manusia nggak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu milik Allah. Kalau ada yang merong-merong maksa minta mengakui ork lain sempurna, fix mereka mendewakan manusia, imbu netter yang lain lagi. Yuk simak berita selanjutnya. Kehadiran putri pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, Aminahana Nur Atta membuat warna baru bagi kedua keluarga. Lebih-lebih dari pihak Aurel yang begitu semeringah menyambut bayi mungil tersebut. Bahkan Ashanti pun mengaku begitu senang menyambut kehadiran cucu pertamanya itu. Tak hanya pada keluarga, menurut Ashanti kehadiran Aminah juga membuat Atta berubah menjadi lebih baik. Hal itu diungkapkan Ashanti saat ia hadir sebagai bintang tamu di kanal Youtube TSMedia. Pada kesempatan tersebut, Ashanti yang mengaku mengenal Atta sejak lama menyebut bahwa sulung dari keluarga Gen Halilintar itu menjadi semakin dewasa. Aku ngerasain banget perubahannya dia ya. Aurel juga tapi biasa-biasa aja. Tapi... Terima kasih. Terima kasih.